Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 3 tahun terakhir. Ada sebanyak 26.200 kasus kekerasan terhadap perempuan. Mirisnya beberapa kasus tersebut berasal dari lingkungan pendidikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia mencatat dalam 3 tahun terakhir ada sebanyak 26.200 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jenis kekerasan yang dialami perempuan paling banyak adalah kekerasan fisik mencapai 39 persen. Selain itu ada kekerasan sikis 29,8 persen dan kekerasan seksual 11,33 persen. Dari data tersebut ada beberapa kasus berasal dari lingkungan pendidikan. Seperti kasus pelecehan seksual yang terjadi di pesantren yang dialami belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan pemerintah akan menindak tegas para pelaku kekerasan seksual dan memberikan perhatian serta pendampingan bagi para korban. Pak Presiden memberikan perhatian yang sangat serius dalam kasus ini untuk kita mengawal baik penegakan hukum kepada terdakwa untuk bisa penegakan hukum yang seberat-beratnya dan kode-kode etik yang harus kita, teman-teman harus sikapi untuk tidak membuka identitas anak-anak. Kalau ini dibuka, dipublish, justru ini memberikan stigma kepada korban. Baik, kata-kata membahas lebih lanjut bagaimana kemudian upaya yang bisa kita lakukan untuk menghentikan kekerasan seksual kepada perempuan dan juga anak-anak. Kita akan berbincang pagi hari ini bersama dengan Ibu Ciput Eka Purwiyanti selaku asisten Deputi Perlindungan Kas Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian P3A. Selamat pagi, Ibu Ciput. Selamat pagi, Ibu Hansi Imam. Baik, Ibu Ciput bicara bagaimana kemudian banyak masyarakat melakukan laporan dan kesadaran mereka terhadap laporan. Upaya apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Kementerian untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang saat ini sudah masuk dan kesadaran-kesadaran masyarakat terhadap laporan-laporan tersebut? Ya, pertama tentu untuk mendorong masyarakat berani melapor. Selama ini sudah kita upayakan melalui, apa, menyampaikan bagaimana pemerintah, aparat pedagang hukum, pemerintah daerah menindaklanjuti laporan-laporan yang masih. Jadi saya mau sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah punya layanan hotline telepon 129 untuk pengaduan, persoalan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan pelakuan salah lainnya pada perempuan dan anak dapat dilaporkan melalui telepon 129 atau melalui pesan singkat di 08-111-129-129. Sejak kami launching dan data kami untuk laporan tahun ini, Mas Imam dari Januari sampai 2021, yang telpon mengadu ini saya khusus untuk kasus anak ya, Mas Imam ada 484 kasus dengan jumlah korban itu 815 anak Nah, paling banyak itu adalah kekerasan atau kejahatan seksual pada anak itu nomor 1, sebanyak 142 kasus kemudian di urutan kedua, sebanyak 132 kasus itu adalah anak korban kekerasan fisik Nah, ini bisa terjadi di rumah atau di sekolah lokus-lokusnya untuk anak antara lain seperti itu Nah, kasus yang ketiga yang banyak, ini sebanyak 57 kasus adalah anak korban eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual Nah, menanggapi masuknya laporan ini kesannya memang saat ini meningkat gitu ya banyak sekali masyarakat yang melapor ini bisa menunjukkan bahwa masyarakat mulai percaya dengan kehadiran negara melalui semua aparat tenaga hukum mulai dari polisian, kejahatan di proses penuntutan kemudian juga hakim yang memutuskan dengan adil setiap perkara pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kedua, layanan-layanan pengaduan dan juga sumber-sumber layanan untuk mendampingi kota itu juga semakin tersedia masyarakat tahu jadi mereka kalau melapor mereka tidak akan didiskriminasi atau dicuekin aja tapi mereka akan mendapatkan pendampingan yang full karena itu memang jaminan undang-undang dari perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 jadi kami melihat dua itu kemudian yang ketiga adalah masifnya upaya edukasi oleh semua pihak mulai dari di sekolah, di keluarga, di masyarakat yang dilakukan oleh semua tidak hanya pemerintah tetapi anak-anak sendiri kami punya forum anak di seluruh Indonesia mereka juga aktif mengedukasi teman-temannya untuk mereka paham tentang hak-hak anak kemudian juga paham bahwa tindakan yang tidak tepat memasuki atau masuk kategori keterasan pada anak itu adalah tindakan pidana yang dilindungi oleh negara jadi ini buah dari kerja keras semua pihak tentunya kalau kita merujuk pada survei nasional pengalaman hidup anak dan kemaja tahun 2018 ya hasilnya itu dua dari tiga anak kemaja usia 13 sampai 17 tahun itu pernah mengalami kekerasan selama hidupnya nah angka yang tadi kami sampaikan itu kecil sekali jadi masih puncak gunung es ya mungkin hanya titik di atas itu nah semakin nanti meluasnya kesadaran masyarakat melapor mereka tahu kemana harus melapor dan layanan yang tersedia semakin merata keseluruh kabupaten kota maka saya yakin kasus itu akan meningkat karena sebetulnya kekerasan itu terjadi nyata jadi kita harus jaga sama-sama bagaimana semangat masyarakat untuk berani melapor ini karena kemudian dengan mudahnya teknologi informasi saat ini mudah untuk melakukan laporan dan juga kasus-kasusnya juga oleh lembaga terkait kemudian ditelusuri gitu ya sehingga merasa terdapat adanya keadilan yang mereka rasakan tapi ada sedikit kemudian dari kelompok masyarakat juga yang ketika melapor justru mendapatkan stigma yang negatif atau misal saja kasusnya tidak diproses nah ini juga akhirnya membuat masyarakat lain yang sebelumnya mungkin ingin memberikan laporan malah mendunda atau bahkan membatalkan niatnya gitu ya untuk melaporkan bagaimana kemudian kita menjaga ini semua Ibu Ciput? ya itu dua hal yang berbeda antara stigma dan mereka tidak terlayani kita bicara tentang stigma dulu nah stigma ini diberikan biasanya oleh masyarakat ya Mas Imam karena memang kita sudah terbiasa dengan budaya kekerasan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak itu adalah wajar karena dalam rasa mendisiplinkan anak demikian juga masih banyak para orang tua yang masih memahami kekerasan oleh pendidik itu juga masih wajar karena anaknya dianggap tanda petik maka dan seterusnya demikian juga masyarakat belum banyak yang memahami misalnya anak-anak korban eksploitasi seksual yang kesannya mereka itu mau gitu ya untuk di eksploitasi dalam bentuk restitusi baik offline maupun online dengan perspektif kacamata perlindungan anak maka kami ingin beri kesadaran pada masyarakat bahwa apapun posisinya anak pada saat dia jadi korban sedang dieksploitasi maka kedudukannya adalah mereka korban karena anak pada prinsipnya di usia di bawah 18 tahun ini belum matang untuk mengambil keputusan dan mereka masih memang dalam tanggung jawab orang tua pengasuhannya jadi keputusan tidak valid kalau itu dilakukan oleh anak-anak usia di bawah 18 tahun nah dengan perspektif ini tentunya kami ingin mendorong masyarakat untuk memberikan empati pada anak yang sudah jadi korban bahwa semua kekerasan eksploitasi yang dialami anak ini adalah sebetulnya masuk kategori kekerasan berbasis gender karena ada relasi kuasa di sana masing-masing anak takut untuk melawan pada orang yang lebih kuat lebih dewasa lebih punya posisi yang harus dia hormati dan seterusnya nah kemudian yang kedua terkait mungkin ada masih ada yang melapor kemudian petugas yang menerima laporan tidak menerima pengaduan ini dengan baik atau merespon dengan baik justru mungkin menyalahkan korban karena cara dia berpakaian karena stigma yang lain bisa jadi juga masih banyak atlet penegak hukum ini bicara pada saat mereka melapor bukan ke unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak ya mas Timang yang masih punya perspektif bahwa urusan rumah tangga itu adalah urusan domestik jadi diminta kembali selesaikan sendiri di dalam rumah tangga nah ini yang terus menjadi evaluasi kami bersama baik hubus tugas human trafficking kemudian juga seluruh aparat penegak hukum yang punya peran untuk memberikan perlindungan pada perempuan dan anak terus menjadi evaluasi untuk terus mengedukasi para SDM layanan di tingkat hulu ini yang menerima laporan pertama untuk paham undang-undang penghabusan kekerasan dalam rumah tangga paham undang-undang perlindungan anak paham undang-undang penghabusan tindak pidana perdagangan orang karena ini semua yang disana sudah jelas ada situasi kondisi khusus pada saat anak dan perempuan menjadi korban dengan perspektif keadilan gender untuk melihat ada latar belakang jadi tidak langsung menghakimi ini urusan domestik silahkan kembali tetapi menampung menerima terlebih dahulu laporan itu kemudian merujuk kepada unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak untuk memberikan pendampingan bersama-sama oleh dengan penyidik untuk melakukan proses lebih lanjut dari laporan yang masuk jadi bagaimana kemudian empati masyarakat ini harus dilatih tidak hanya masyarakat real gitu tapi masyarakat di dunia maya juga kemudian harus memiliki empati karena begitu keponya mesin pencarian tentang nama korban wajah korban itu banyak sekali dicari oleh masyarakat netizen kita ini juga harus kita latih sama-sama terima kasih Ibu Ciput atas informasinya semoga makin banyak masyarakat kemudian yang sadar berempati dan juga mereka tidak takut untuk melakukan laporan karena dijamin akan terlayani oleh teman-teman terima kasih salam sehat siap terima kasih salam sehat pemirsa jangan beranjak dari layar kaca anda usai jeda kita akan berbincang tentang mengenal desa ramah perempuan dan peduli anak tetap bersama kami di hal Indonesia selamat menikmati